Di usia muda, Sopya Supriyatin dan Samsul Ramadan, kakak beradik harus berjuang hidup tanpa orang tua. Keduanya harus mengurungkan mimpi-mimpi mereka hingga terpaksa putus sekolah. Kakak beradik tersebut tinggal di rumah yang dibangun di atas tanah kuburan Cina di Jalan Samsu, Kelurahan Lemah, Mekar, Indramayu, Jawa Barat. Sang kakak, Sopya Supriyatin, rela memotong rambutnya menyerupai laki-laki. Gadis berusia 23 tahun tersebut memilih berprofesi sebagai buruh kuli bangunan. Sopya menjalankan pekerjaan berat yang dikerjakan buruh laki-laki, seperti mengaduk dan mengangkut semen. Meski demikian, pekerjaan sebagai buruh kuli bangunan tidak datang setiap hari. Dalam beberapa hari terakhir, Sopya menganggur karena tidak ada panggilan bekerja. Sopya ini sampai rela katanya memotong rambutnya, supaya seperti laki-laki ya, supaya jangan malu kerja bangunan ya. Itu uangnya buat apa, Sopi? Buat sehari-hari. Buat sehari-hari. Kakak beradik ini ditinggal ibunya satu tahun yang lalu. Sang ibu meninggal karena sakit keras. Sementara sang ayah terpaksa merantau keluar kota untuk bekerja menjadi buruh serabutan. Meski demikian, hasil kerja sang ayah belum mampu mencukupi kebutuhan kakak beradik tersebut. Dari Indra Mayu, Jawa Barat, Opi Riharjo, TV One mengabarkan.